Halo, selamat datang di Terjaman Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 8 Bahasa Inggris, halaman 173 dan 174. Nah, kita mulai di 173, petunjuk pengerjaan apa yang akan kita lakukan di halaman 174. Nah, ini dia. Nah, yang berikut ini adalah diskusi mereka untuk menolong Udin untuk menyampaikan bagaimana kelasnya menang juara pertama dalam kejuaraan atau lomba kelas yang diadakan di sekolah. Nah, kita akan bermain pembicara. Artinya kita akan berperan dalam sebagai si Udin, si Lina, Edo, ya, tiga orang ya. Jadi, satu grup, tiga orang. Udin, Edo, Lina. Nah, ini yang akan kita lakukan, ya. Ini yang kita akan lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan dan mengulangi percakapan yang setelah diucapkan oleh guru, satu persatu. Jadi, guru mengucapkan kalimat ini, Nah, kemudian kamu mengikuti bersama-sama. Bisa seperti itu, ya. Tergantung gurunya nanti. Kedua, dalam kelompok, kita akan bermain peran. Artinya, dalam satu kelompok, ada tiga orang. Ada sebagai Udin, si Wagelina, dan Edo. Nah, lanjut. Ketiga, kita akan memperbaiki jika ada teman-teman kita melakukan kesalahan. Ya, tentu diskusi dengan gurunya, ya. Kita akan mengucapkan kelimanya secara keras, jelas, dan benar. Ya, nah ini terjemahannya. Nah, Udin, saya ingin menyampaikan bagaimana kelas kami memenangkan hadiah pertama dalam lomba kelas. Ya, lomba kelas. Lina, mari bimbing Udin, ya. Guide ini membimbing untuk menyampaikan bagaimana kelas kita menang juara pertama dalam lomba kelas. Nah, cara membimbingnya bagaimana? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti ini pertanyaannya. Bagaimana kamu mengetahui lomba kelas tersebut? Nah, Udin menjawab, Kepala sekolah mengumumkan lomba kelas itu di hari Senin pada upacara bendera. Nah, baik. Apa yang kamu lakukan kemudian? Nah, ketika kami kembali ke dalam kelas, kami menyadari bahwa banyak meja dan kursi sudah tua dan kotor. Beberapa, kakinya sudah hilang. Lina, dan kemudian pada siang hari kami berbicara, artinya mungkin rapat ya, dan setuju untuk datang pada hari Sabtu untuk memperbaikinya. Artinya, hari Sabtu itu sekolah libur, ya. Jadi, tidak ada orang sekolah, mereka di hari libur itu datang ke sekolah untuk melaksanakan hasil kesepakatan mereka. Apa yang kami bawa untuk bekerja di hari Sabtu? Ya, pada hari Sabtu, masing-masing dari kami membawa sesuatu dari rumah. Seperti sabun, kain, broom, itu sapu ya, seperti sabun, kain, sapu, alat untuk mengepel ya, mop. Paku, lantas, palu, ya, duster, ini kemoceng, ya, dan alat-alat lainnya. Nah, Sedo, apa yang dilakukan siswa dengan meja dan kursi? Beberapa dari kami membersihkan meja dan kursi? Beberapa melengkapinya? Atau mungkin kalau ada yang kurang, misalnya kalau ada yang kayunya sudah lepas, nah, itu diperbaiki dan dipercantik. Ya, beberapa memperbaiki kakinya, artinya kaki dari meja dan kursi tersebut. Nah, lantas kami menang lombai tersebut. Nah, ya, sekarang meja dan kursi kami sudah bersih dan kuat, dan kami memenangkan hadiah pertama dalam lomba kelas. Nah, itu terjemahan dari halaman 173 sampai 174. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampaikan kepada teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.